DPR RI menyempakati Jenderal TNI Agus Subianto menjadi Panglima TNI mengganti kelaksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Pengesahan Agus Subianto sebagai Panglima TNI disepakati dalam sidang paripurna yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, DPR atau DPD atau MPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada selasa 21 November 2023. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Jenderal Agus Subianto mendapatkan persetujuan dari Komisi I DPR RI pada agenda Uji Kelayakan dan Uji Kepatutan atau Fit and Proper Test yang dilakukan pada Senin 13 November. Dalam agenda tersebut, sembilan fraksi yang ada di DPR satu suara bulat menyempakati calon tunggal Panglima TNI. Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.